Masalah dimulai justru saat kita sibuk menilai bagaimana seharusnya. Dari awal sudah diarahkan untuk asal-asalan saja. Siapa suruh kebanyakan mikir? Ya toh? Salam Sejati Rahayu Sedikit review dari seri-seri sebelumnya. Di pengantar pertama menggambarkan bagaimana bermeditasi itu juga merupakan proses pendewasaan mental. Menjadi diri sendiri apa adanya. Pasrah. Melepas apa yang perlu dilepas. Menjaga apa yang perlu dijaga. Bebas dari belenggu ketakutan maupun harapan-harapan yang tidak-tidak. Sehingga bisa menikmati hidup dalam kesadaran. Hal ini sedikit digambarkan di pengantar kedua. Bagaimana asiknya menikmati hidup tanpa terseret-seret pikiran maupun reaksi-reaksi batin yang muncul. Selanjutnya di pengantar ketiga menggambarkan buah-buah meditasi dan kesadaran. Yang diantaranya adalah bertumbuhnya cinta dan kasih sayang secara alamiah. Dalam arti tidak dibuat-buat. Seiring berkurangnya kemelekatan ego. Nah, berkurangnya kemelekatan ego ini mendasari terbebasnya seseorang dari penderitaan. Karena di dalam cinta tidak ada penderitaan. Di pengantar keempat dan kelima sedikit menggambarkan secara teknis. Bagaimana meditasi asal-asalan yang membebaskan pikiran. Asal duduk diam gak ngapa-ngapain. Hanya nonton dan cukup tahu saja apapun yang muncul. Entah itu objek dari luar atau dari dalam. Terutama reaksi-reaksi batinnya. Dan juga menggambarkan meditasi akal-akalan. Meditasi akal-akalan ini mengikat pikiran dengan memusatkan perhatian. Atau konsentrasi di satu objek. Untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya agar tercapai ketenangan. Atau mengembangkan kesaktian. Atau mendayagunakan potensi diri dalam ranah fisik, metafisik, atau supranatural. Di pengantar keenam menggambarkan sejauh mana pengalaman meditatif menghasilkan benih-benih kesadaran atau pengertian. Sebagai dasar kebijaksanaan. Yang lalu dimanfaatkan sebagai kompas atau petunjuk arah. Bagi siapa saja yang berkemauan untuk menyelami dan memahami. Hidup yang sesungguhnya. Kita sebut saja kesadaran sejati. Mengenai kesadaran sejati ini, sedikitnya kita pernah singgung di seri-seri sebelumnya. Namun demikian, mari kita lanjut kupas-kupasnya untuk memperjelas peta. Jadi kondisi sadar sejati itu begini. Disitu tidak ada lagi pikiran. Karena tidak ada pikiran, maka tidak ada aku. Karena tidak ada aku, maka tidak ada harapan-harapan, tidak ada tujuan. Karena tidak ada tujuan, maka tidak ada upaya. Karena tidak ada upaya, maka tidak ada metode. Dengan kata lain, Sadar sejati itu bukan kesadaran pikiran. Karena bukan kesadaran pikiran, maka sadar sejati itu bukan kesadaran aku. Bukan kesadaran aku koko, aku adi, aku edi dan sebagainya. Singkatnya, bukan kesadaran ragawi. Oke? Sadar sejati itu melampaui sebab akibat. Artinya, sadar sejati itu tidak muncul karena sebab-sebab yang mendahuluinya. Tau-tau sadar aja. Spontan apa adanya tanpa pemicu. Itulah kenapa di awal saya mengatakan bahwa pada dasarnya, dalam bermeditasi itu tidak perlu mengejar apa-apa. Tidak perlu ada aturan apa-apa. Tidak harus begini atau harus begitu. Tidak perlu aturan baku begini yang benar atau begitu itu salah. Karena hal-hal demikianlah yang justru malah membuat pikiran terus bergerak. Bahkan bisa jadi malah bikin meruwek. Parahnya lagi kalau sampai pada satu titik merasa pesimis dan menyimpulkan bahwa bermeditasi itu sulit dan merupakan pekerjaan yang sia-sia. Siapa suruh kebanyakan mikir? Ya toh? Dari awal sudah diarahkan untuk asal-asalan saja. Asal duduk diam, tonton dan cukup tahu saja apapun yang muncul. Entah itu objek dari luar ataupun dari dalam. Gak usah kebanyakan mikir lah. Just do it. Lakukan, lakukan, dan lakukan. Tidak usah mikirin hasil. Hasil akan otomatis mengikuti. Jadi tidak ada gunanya mikirin hasil. Ibarat karyawan, kalau sudah waktunya gajian ya gajian. Tidak perlu mikirin gaji. Fokus saja kerjakan dan tuntaskan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dalam bermeditasi. Alamiah saja mengalir apa adanya. Masalah. Masalah dimulai justru saat kita sibuk menilai bagaimana seharusnya ya. Menilai, menimbang, menganalisa. Itu kerjaan pikiran. Anda bingung dan tidak mengerti? Tonton dan cukup tahu saja bahwa Anda sedang bingung tanpa terseret dalam kebingungan itu. Ada saat dimana Anda akan mengerti dengan sendirinya tanpa Anda memikirkannya. Tentu saja di saat yang tepat sesuai dengan kesiapan Anda dalam menangkap benihnya. Semua ada masanya. Anda males? Tonton dan cukup tahu saja bahwa Anda sedang males tanpa terseret dalam kemalesan itu. Atau Anda mulai berpikir, Lah ini saya ngapain ya? Goblok, kok saya jadi kurang kerjaan gini sih? Tonton dan cukup tahu saja bahwa Anda sedang berpikir demikian tanpa terseret ya. Lalu nilai plusnya dimana? Nah, dalam kebingungan itu, dalam kemalesan itu, dalam bisikan-bisikan itu, dalam gumaman-gumaman itu, Anda tetap bermeditasi. Menjaga apa yang perlu dijaga. Melepas apa yang perlu dilepas. Tepuk tangan untuk Anda. Karena sudah pegang kompas dan peta, langsung gas saja bos. Oke? Contoh mengenai kemunculan sadar sejati ini misalnya saat melamun. Saat Anda melamun, mau lama atau sebentar, lalu tiba-tiba Anda tersadar bahwa Anda sedang melamun, lalu lamunan itu lenyap seperti padamnya api. Nah, saat Anda melamun, disitu Anda tidak bisa mengupayakan, mengakal-akali, mengharap-harap, atau memprediksi kapan saat Anda tersadar dari lamunan itu. Ya? Karena kondisi melamun adalah kondisi di mana Anda kehilangan kewaspadaan dan terseret oleh pikiran. Lalu tahu-tahu Anda sadar dengan spontan dan apa adanya. Eh, kok saya malah melamun sih? Gitu ya? Kita sudah kupas ini sedikit di pengantar sebelumnya. Yang jelas, sadar sejati ini muncul tanpa disengaja, tidak berpola, tidak bisa diduga, tidak bisa diakal-akali, tidak bisa diharapkan. Sadar sejati ini datang tiba-tiba. Nah, dari situ sudah jelas ya, bahwa sadar sejati itu tidak bisa diupayakan, tidak bisa diakal-akali, tidak bisa diharap-harapkan, tidak bisa diprediksikan. Ya? Kenapa? Karena yang berupaya, yang ngakal-ngakali, yang berharap, yang memprediksi, itu merupakan gerak pikiran itu sendiri. Jadi, selama ada tujuan, selama ada upaya, ada harapan-harapan, ada prediksi, dan lain-lain, artinya, di situ masih ada pikiran. Ya? Sadar sejati ini tidak bisa diundang, atau dipanggil dengan cara-cara, atau metode-metode tertentu. Karena sadar sejati ini bukan semacam sawan, komo burung, seluman, jem setan, peri perayangan, tujuh tenung, lansak panung galani, yang bisa diundang dan dikondisikan begini-begitu, semau gue dengan cara-cara tertentu. Apalagi dimintai ini itu. Ya? Sadar sejati ini muncul dengan sendirinya, salah satu contoh realitasnya, saat kita sadar bahwa kita sedang tidak sadar, walaupun hanya sekilas. Intinya, sadar sejati muncul semaunya sendiri, di luar keinginan, kemampuan, dan daya upaya manusia. Begitu juga dalam segala bentuk ritual-ritual atau laku-laku tertentu yang dianggap sakral atau suci, itu tidak lalu bisa langsung mengalami sadar sejati. Kita bisa melakukan semua itu dengan seheboh-hebohnya, tanpa kesadaran sejati sama sekali. Sebaliknya, sadar sejati itu bisa saja muncul saat tidak melakukan hal-hal itu. Saat tidak diharapkan sama sekali. Lah, lalu untuk apa orang duduk bermeditasi mengembangkan kesadaran? Kita akan lanjutkan kupas-kupas di pengantar selanjutnya. Saya berharap Anda tidak langsung bertanya begitu saja pada sampah-sampah pikiran seperti ini. Alangkah baiknya jika hal demikian dialami sendiri, hingga menemukan sendiri hakikat kenyataan Esa. Dan pada puncaknya, tidak ada yang melihat, tidak ada yang terlihat. Yang ada adalah penglihatan itu sendiri. Oke? Sekedar sarang, sering-seringlah sadar sebentar di tengah-tengah kesibukan suatu hari. Untuk awalnya paling tidak sekitar 10-15 detik lumayanlah. Kalau sudah mulai terbiasa, bisa ditambahkan sendiri durasinya. Semoga terinspirasi. Salam hangat dan sukses selalu. Selamat bermeditasi dan salam sejati. Terima kasih telah menonton!